Apa yang dimaksud dengan duty cycle, nanti kita akan lihat. Dan apa yang dimaksud dengan periode, nanti kita juga akan lihat. Jadi, untuk PWM ini, sebenarnya adalah materi umum, sama seperti PAD. PWM itu juga bisa digunakan pada microcontroller atau piranti pengendali lain. Di mana, sama seperti piranti lain, itu diatur menggunakan duty cycle. Nah, apa itu duty cycle? Nanti kita lihat. Jadi, saya tulis di sini dulu. PWM, itu adalah tools with modulation. Itu biasanya dihubungkan, ini dihubungkan dengan piranti seperti motor. Motor, lampu, dan lain-lain. Artinya apa? Artinya, keluaran di PWM ini, itu hanya di K0 dan K0 dan K1. PWM pada VLC, VLC modicum, hanya bisa digunakan pada jenis yang berakhiran T, atau transistor. Kalau untuk relay, dia nanti bisa. Outputnya, itu dedicated di persen key 0, 0, dan persen key 0, 1, yang digunakan juga untuk VLC. Terima kasih. Maaf, Pak. Ya. Air screen. Oh, ya, sorry. Lupa, lupa. Oke, oke. Ya, saya lupa. Nah, share screen. Ya. Oke, ini saya share screen. Untuk itu, ya. Jadi, apa namanya? PWM, itu digunakan untuk mengaktifkan, bisa jadi motor DC, lampu, atau output lain. Ya, jadi kalau misalkan untuk keluaran tegangannya, itu hanya 24 dan 0. Keluaran tegangannya hanya 24 dan 0. Tapi kita bisa mengatur tentang duty cycle-nya. Untuk duty cycle-nya itu berbentuk pulsa, di mana kalau misalkan duty cycle-nya 60%, itu artinya pulsa high-nya itu adalah 60%, dan low-nya, atau logika 0-nya itu adalah 40%. Kalau duty cycle-nya 80%, itu berarti logika high-nya ada 80%, dan logika low-nya itu ada 20%, di mana rentang pulsa itu kita atur dengan menggunakan time base-nya sini. Ya, kita atur dengan menggunakan time base. Oke, jadi kita lihat ini, ya. Jadi, output-nya itu didikatif di percent key 0-0 dan key 0-1 yang digunakan juga untuk PLS. Duty cycle-nya akan mempengaruhi Persentase dari logika high-nya dan low pada E-M. Jadi, kalau misalkan kita lihat di sini, Kita lihat ini, apa sih yang dimaksud dengan duty cycle di sini. Langsung di sini, kan di sini ada gambarnya. Nah, ini. Ini ya, Pak. Jadi, nanti aturannya itu akan berbentuk pulsa-pulsa. Ya, pulsa high, pulsa low. Kalau misalkan 20%, pulsanya akan berbentuk seperti ini. Kalau 20%, dia pulsa high-nya 20%, low-nya 80%, 20%, ini low-nya 20%, dan seterusnya. Jadi, dia akan berulang. Nah, ini isinya yang periodik. Dan panjang ininya, periodenya itu diatur nanti menggunakan time base-nya. Kalau 50%, nanti gambarnya seperti ini, 50% high, 50% low, dan seterusnya. Kalau 80%, nanti 80% high, 80% low. Eh, 20% low. Kalau dihubungkan dengan motor DC, misalkan, Maka, seandainya kecepatan maksimal motor DC itu adalah 100 RPM, misalnya, Maka, ketika kita berikan duty cycle 80%, itu kecepatannya akan menjadi 80 RPM. Kalau kita berikan kecepatan 20... Sorry, duty cycle-nya 20%, berarti kecepatannya 20 RPM. Seperti itu. Itu adalah prinsip kerja PWM atau PDWM. Nah, yang kita atur di sini adalah nilai duty cycle. Jadi, langkah untuk membuat PWM, yang pertama adalah pastikan TLC yang digunakan bertipe T. Oke, kita lihat di sini apa sih yang dimaksud dengan bertipe T. Nah, kita lihat ya. M2, DHSU, logic controller. Di sini ada R, ada T, ada U. Oke, kita fokus dengan apa namanya... Dengan yang T aja dulu, karena U itu artinya... Bisa juga pakai transistor, tapi biar aman kita pakai T aja. Nah, jadi yang ada source transistor, ada SIM transistor. Kalau R itu dia relay. Jadi, ini transistor yang T itu yang... Apa namanya, yang SIM. Jadi, ada transistor dibagi dua. Ada yang dia masuk ke inputnya, arusnya. Ada yang keluar dari inputnya. Berhubung kita punyanya di lab itu adalah yang tipe T. Nah, kita biasakan pakai tipe T ya. Jadi, kita lihat power supply-nya itu 24V DC. Jadi, dia tidak menggunakan supply langsung dari PLN. Jadi, yang tipe R ini dia menggunakan supply langsung dari PLN. Jadi, kita pastikan kita pakai tipe T ya. Ini contohnya saya sudah pakai yang tipe T. TM2D1CE16T. Yang tipe U juga bisa dipakai. Jadi, terserah mau pakai T atau U. Ya, ini saya tambahkan. Atau U. Bukan tipe R. Kenapa bukan tipe R? Karena tipe R itu dia jenisnya adalah relay. Dia tidak akan mungkin kita buat logika high, logika low dalam tempo yang sangat cepat. Nanti, relay-nya letak-letak-letak. Naik turun-naik turun itu tidak mungkin ya. Jadi, kita pakai transistor yang lebih smooth. Oke, setelah kita pilih yang TM2D1CE16T. Kita pilih pulse generators ya. Jadi, di sini kita bisa atur konfiguransinya. Kita mau pakai PWM atau PLS. Di sini ada juga PTO frequency generator. Tapi, kita fokus ke yang PWM dulu ya. Jadi, di sini, ya. Di sini, itu kita hanya bisa menggunakan 2 PWM atau 2 PLS. 1 PWM atau 1 PLS. Jadi, kalau misalkan keduanya sudah dibuat untuk PWM, kita tidak akan bisa buat PLS atau piranti lain. Nah, kita lihat di sini ketika kita klik PWM 0, itu dia langsung centang K0.0. Artinya apa? Artinya untuk PWM 0, itu dedicated outputnya di K0.0. Ya, jadi, lalu setelah itu kita ke PULS generator. Ke PULS generator, lalu pilih PWM. Untuk PWM 0, berarti outputnya di persen K0.0. Jadi, seperti ini. Oke, kita sudah lihat ya. Ini PWM 0, outputnya sudah pasti, sudah dipastikan di K0.0. Lalu, kita lihat, kita pilih time base-nya dan preset. Time base dan preset. Time base di kali preset, itu sama dengan periode. Nah, kita lihat. Jadi, periode itu apa? Itu adalah jarak dari, jarak satu sinyal. Jadi, dari sini sampai sini itu satu periode. Jadi, kalau misalkan time base-nya itu 1 milisecond, lalu preset-nya 10, berarti dari sini sampai sini itu adalah 10 milisecond, ya. Dari sini sampai sini. Itu mencakup logika high dan logika low. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah membuat duty cycle. Tapi, pembuatan duty cycle itu tidak di sini. Pembuatan duty cycle itu nanti di program ladernya. Jadi, di sini kita cuma nantuin, kita mau pakai PWM tipe berapa. PWM 0 atau 1 ya, pilihnya cuma 2. Kalau PWM 0, berarti outputnya di persen K0.0. Lalu, kita mau buat, apa namanya, periode-nya berapa. Dalam kursus ini, saya buat periode-nya adalah 20 dikali 1 milisecond atau 20 milisecond. Oke, jadi, sudah ini berarti kita sudah lihat. Oh iya, kita sudah pakai PWM. Dan jangan lupa, ini untuk yang selanjutnya adalah karena kita mau pakai PID, kita harus menggunakan modul analog. Dalam kursus ini adalah TM3 analog, ya. Yang biasa ini, A6. Kita sudah beli beberapa juga. Oke, nah kita sekarang masuk ke programming. Kita masuk ke programming. Langkah pertama adalah menentukan duty cycle. Untuk pengatur duty cycle. Masuk ke program. Dan buat seperti ini program ini ya. Persen PM0.R Titik 2 sama dengan nilai duty cycle. Jadi, kalau misalkan di sini nilai duty cycle hanya mungkin antara 0 sampai 100, ya. Karena kan kita hanya bisa membuat logika HI-nya itu apakah dia 0% atau sampai 100%. Ini contohnya saya kasih 10%, ya. Dalam kursus ini saya kasih 10%. Lalu setelah itu saya hubungkan ini. Jadi, nanti sudah saya buat duty cycle-nya 10%, lalu pilih yang di bawahnya itu adalah yang, sorry, yang ini. Gambar tulisannya PWM, Pulse with Modulation. Nanti di klik di sini. Di klik di sini dan jangan lupa tulis di sini, ya. Itu adalah persen PWM 0. Persen PWM 0, di sini ditulis presetnya 20. Yang tadi kita tulis, ya. Jadi ini sama dengan yang di sini. Presetnya 20 ini sama dengan yang di sini. Ini kalau diganti, nanti dia otomatis ganti juga. Artinya apa? Artinya periodenya adalah 20 milisecond, duty cycle-nya 10%. Kalau digambarin ini artinya dari sini sampai sini itu adalah 20 milisecond, dan logika H-nya adalah 10% dari 20 milisecond tadi. Jadi, sebanyak 2 milisecond setiap kali periode berulang itu dia logika H. Ya, itu. Jadi cukup gitu doang. Nanti selanjutnya gimana? Ya udah, berarti nanti persen key 0.0 dihubungkan dengan output yang mau diatur sama PWM. Mau dihubungkan dengan motor DC, pemanas, atau dengan yang lain itu terserah. Karena itu tergantung dari sistem yang mau diatur PWM-nya. Ya, seperti itu ya. Terus yang kedua, gimana caranya kita mau menggunakan PLS? Ini saya tambahkan di sini dulu. Nah ya, jadi itu. Ini itu langkah untuk mengatur PWM, PLS. PLS itu mirip sama PWM. Mirip dengan PWM, hanya saja duty cycle-nya itu sudah dibuat 50%. Ya, jadi ibaratnya PLS itu adalah PWM yang duty cycle-nya 50%. Cara buat ini kita lihat di sini. Ya, ini kan kita udah buat PWM 0 di sini. Sekarang saya mau menggunakan PLS 1. Jadi configuration, pilih PLS di sini. Lalu terlebih biasa kita atur time-based sama preset-nya. Saya buat ini preset-nya 5, 5 mili second. Berarti dia periodenya adalah 5 mili second. Periodenya 5 mili second. Nah, ini saya buat seperti ini. Yang untuk input, berarti saya mau mengatirkan pulsanya. Kalau yang E0 3 ini, berarti saya mau reset pulsanya. Sehingga dengan gambar seperti ini, apa yang kita simpulkan? Artinya dia logika H-nya nanti adalah selama 2,5 mili detik, 2,5 mili detik, dan logika low-nya adalah 2,5 mili detik juga. Seperti itu. Ya, jadi itu saja. Kita nggak perlu lagi ngatur detik cycle. Langkah untuk membuat PLS, mirip sih sama PLS, sama PWM, karena lebih gampang ya. Jadi satu itu sama. PLS yang digunakan tipe T atau U ke pulsanya atau pilih PLS. Untuk PLS 1 berarti outputnya di persen K0 1. Ini bisa juga dibalik ya, artinya jangan sampai beranggapan bahwa untuk K0 0 itu PWM, K0 1 itu PLS, karena sebenarnya itu bisa diganti-ganti. Bisa jadi dua-duanya PWM, bisa jadi dua-duanya PLS, bisa jadi PWM-nya itu di-K0 1, dan PLS-nya di-K0 0. Jadi kita terserah. Nomor tiga juga sama, saya kopes aja. PLS, jadi saya kawainya tidak bisa diatur. Bisa diatur selalu 50%. dari kelima, in untuk mengaktifkan PLS, r untuk mereset PLS. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini PLS. Ya, jadi secara konfigurasi lebih gampang. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya adalah yang terakhir, PID. Untuk menggunakan PID, kita harus pakai PLC analog di sini, saya gunakan TM3, M6, karena di labs adanya itu. Lalu saya buat ini, dan saya klik dua kali nanti. Lalu klik PID 0. Saya klik PID 0, nanti akan muncul di sini. Jadi, saya aktifkan dulu PID-nya dengan cara seperti ini, dia otomatis langsung aktif. Tapi kalau misalkan mau diaktifkan menggunakan tombol PB, itu juga bisa. Terserah, mau langsung juga gak apa-apa. Ketika kita pakai tools PID di sini, nanti dia akan muncul, sudah dicentang, karena kita sudah aktifkan PID 0 ya. Gak pakai persen-persen, langsung PID 0, lalu saya konfigurasi di sini. Ada banyak yang bisa kita lakukan di sini, saya bisa pakai PID, at plus PID itu artinya auto-tuning, tapi saya gak akan bahas. Saya cukup bahas yang PID-nya aja. Auto-tuning aja atau word address. Word address itu artinya nanti kita bisa mengkonfigurasikan PID berdasarkan pilihan word address-nya. ya. Jadi PID cara menurutkan pilihan word address-nya. Menurutkan pilihan word address-nya. Tidak harus melalui. Bisa juga pilih satu. Bisa satu. Kita lihat di sini, batasnya sampai berapa. Kita lihat PID di sini sampai 14 ya. bisa rentang 0 sampai 13. Jadi kita sudah mau pakai PID berapa? Kita bisa pakai 13 PID di file CISO mesin ini. Lalu sudah kita menggunakan PID, kita pilih di software object. PID di software object PID-nya. Ini akan muncul gini. Lalu pilih ke click configuration. So, ini di sini. Configuration, lalu nanti akan muncul gambar seperti ini. Ya, jadi gampang sekali enggak? Nah, seperti ini. Kita bisa pilih tipe. Tipe untuk PID saja. Kita pilih PID. Kalau mau menggunakan auto-tuning. Pilih AT plus PID. Tapi karena berhubung pembahasan auto-tuning itu nanti agak sedikit kompleks. Makanya kita yang basic dulu, yang PID saja. Ya, jadi kita pilih PID. Lalu untuk input, pada bagian input, untuk pilihan pilihan penyiasur, measure, ya. Pilih alamat analog input yang berupa sensor untuk mengukur penyiasat output. Ya, jadi kita lihat di sini, ya. Untuk pizer, itu artinya ini sensor yang masuk ke PID-nya, yang kita deteksi. Ya, jadi ini harus berupa alamat analog. Kita nggak bisa buat ini menjadi I0.0. Nggak bisa. Kalau MW0 masih bisa, tapi ya, biar kita realize-nya, kita pakai IW1.0. Itu adalah alamat, apa namanya, alamat sensornya, alamat sensor yang terhubung ke PLC-nya. Lalu untuk conversion, itu kita bisa atur nilai minimal maksimalnya. Dan maksimal dari data sensor yang di pilih. Artinya apa? Artinya, kalau kita bisa lihat di sini, kalau misalkan nilai sensornya itu di luar range ini, kita bisa paksa dia untuk masuk ke nilai minimal. Dan kalau misalkan di atas ini, kita bisa buat dia maksimal di sini. Jadi, untuk membatasi sistem, biar sistemnya kelihatan lebih stabil. Nggak pakai juga nggak apa-apa sih. Pakai alamat persen MW0 juga bisa ya, harusnya. Ya, bisa. Ini saya kasih contoh satu-satu itu tuh, berarti ya contoh aja, ini mau dikasih nilai berapapun juga nggak apa-apa. Asal jangan sampai minimalnya lebih kecil daripada, eh, lebih besar daripada maksimal. Ini minimal harusnya sama. Jadi, misalkan minimalnya saya buat 6, maksimalnya 10. Berarti, ketika sensor ini mendapatkan nilai di bawah 6, kita buat dia minimal 6. Lalu, sensor yang mendapatkan nilai di atas 10, kita buat dia maksimal 10. Ini bisa jadi membatasi agar sistem stabil. Lalu, filter kita bisa pakai, ya, jadi ini kita bisa filter berapa millisecond. Lalu, alarm juga kita bisa lakar, kalau misalkan nilai sensornya ini lebih kecil dari sekian, kita bisa mengaktifkan output apa, outputnya terhubung dengan alarm, itu bisa. Tapi, ya, itu opsional, ya, artinya nggak wajib. Lalu, langkah selanjutnya adalah PAD-nya itu sendiri, ya. untuk PAD, kita pilih set point-nya, pada menu PAD, merupakan data analog, ini saya bisa ganti dengan nilai-nilai bisa, saya mau ganti dia 1000, tapi kenapa nggak bisa 100? Kita lihat di sini, ini inputnya 10, Ini kita lihat, ya, ketika inputnya dibatasi antara 6 sampai 10, ya, maka, kita nggak bisa. Kita nggak bisa membuat settingan point-nya itu di luar itu. Misalkan ini 2, nggak bisa. 5 nggak bisa, 6 nggak bisa, 6 baru bisa. Jadi, ini buat input itu juga membatasi nilai PAD-nya. Jadi, kalau misalkan mau dibuat ini, ini, ya, ini juga bisa, ya, misalkan, ini bisa. Tapi ini di luar itu nggak bisa. Ya, jadi hati-hati dengan batasan. Set point-nya bisa angka, bisa nilai integer, atau juga bisa alamat ini, saya lebih suka pakai alamat ini, ya, jadi, nanti kita tinggal masukin set point-nya di sini. lalu, dia kita bisa pakai, mau pakai tipe PAD atau P, T, I, nggak ada tipe PD, nggak ada tipe P saja. Itu kelemahannya, ya. Kita nggak bisa menggunakan pengontrol PD atau P. Nah, untuk parameternya, ini nanti untuk KP dikalikan 0,01, untuk T dikalikan 0,1, untuk TD dikalikan 0,1. Ini bisa diganti sama alamat yang lain, ya. Saya kasih, jadi bisa ganti sama alamat integer, tapi kalau misalkan mau pakai alamat ini, nggak bisa, ini 6, 1, 1, terserah, ya. Lalu sampling periodenya, periodenya kita bisa buat kelipatan 10 millisecond, tapi nggak bisa 0, ya, jadi harus kelipatan 10 millisecond. Jadi, dia ngambil datanya setiap data, mili second sekali. Lalu, ini untuk yang auto-tuning, ini kita nggak bahas, ya. Jadi, kita pakai PAD manual biasa. Dan, lakukan terakhir itu, yang paling simple itu adalah menentukan output-nya di mana. Untuk output itu, biasanya kita hubungkan dengan analog output, ya, biasa. Kalau misalkan ini, ini juga bisa, ya, tapi kita biar akdol, kita hubungkan dengan alamat langsung. Seperti ini. Nah, kalau misalkan output-nya ini, saya mau buat di PWM, juga bisa. Misalkan, saya nggak mau pakai analog output ini, saya pakai output-nya di PWM, ya. misalkan, %kilo, tapi ini nggak bisa, ya. Nggak bisa. Jadi, kita di sini nanti, nanti apa namanya, untuk contrast-nya, kita pakai analog output biasa. Seperti itu. Jadi, untuk konfigurasi PAD, pada PLC cukup simple, ya. Jadi, kalau misalkan mau skripsi pakai ini, bisa, cuma memang gampang sekali jadinya. Kita cuma, apa namanya, menentukan input-inputnya yang mau digunakan itu di mana, lalu batas-batasnya di mana, tipenya mau pakai PID berapa, setpoint-nya berapa, parameter KP, TITD-nya berapa, lalu output-nya itu akan dihubungkan ke mana. Ini sudah sangat mudah, artinya, sudah disediakan menu seperti ini, jadi kita tinggal pakai, dan nggak serumit, seandainya kita menggunakan analisis matematika. oke, 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 ada pertanyaan, ya, jadi ini cuma, cuma, apa namanya, cuma, lalu pada output, Pilih alamat Nah, misal Jadi ini cara menggunakan PID PLS dan PMM Ada pertanyaan? Belum Oke, apa yang bingung? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, langsung aja Kayaknya belum ya, Pak Kayaknya belum ya Ini kita belum aplikasikan program ya Karena gini Untuk mengaplikasikan programnya Kita nggak akan bisa lihat di sini ya Karena kan keluaran PWM di K0.0 Dan kita nggak akan bisa ngeliat K0.0-nya Nyala mati-nyala mati Karena ini frekuensinya cepat sekali Jadi memang sebaiknya ini dihubungkan dengan hardware langsung Dihubungkan dengan hardware langsung Demikian juga PID Kita harus hubungkan dengan sensor luar Dan apa yang kita mau ukur Jadi agak susah diperhatikan di sini Kalau simulasi aja Tapi yang jelas adalah Cara-cara menggunakannya udah cukup Apa namanya Udah cukup mudah ya Jadi saya balik lagi Untuk jenis PWM dan PLS Untuk push generatornya Kita hanya bisa menggunakan tipe T dan U Pada PLC Kalau pakai PLD kita harus pakai analog Lalu untuk PWM Yang paling penting adalah Kita mengatur konfigurasinya di sini Yaitu time base dan presetnya Untuk mengatur periodenya Untuk PLS juga sama Tapi untuk PWM itu kita ketambahan Mengatur berapa duty cycle-nya di sini Dengan cara seperti ini Sementara untuk PLS Kita cuma disuruh mengaktifkan dengan tombol apa Dan mematikan dengan tombol apa Sementara kalau PID Kita tinggal pilih PID 0 contohnya Lalu pilih untuk software objek di PID Nanti kita atur konfigurasinya Kita atur untuk tipenya PID Misalkan inputnya itu adalah Sensor yang digunakan untuk meng-input Konversinya adalah nilai terkecil dan terbesar Yang bisa masuk ke PID Lalu jenis PID-nya kita bisa atur Setpoint-nya diatur di sini Parameter-nya kita atur di sini Sembilan kode yang kita atur di sini Tipenya yang PID saja Atau PA juga terserah Kita tidak pakai automatic tuning Dan ini cara kita mengatur analatator Oke Kalau tidak ada pertanyaan Mungkin Cukup sekian teman hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ya jadi ini adalah materi terakhir Dan ini Saya roughly singkat saja Tapi bisa jadi keluar di uas juga Seput Terima kasih